Intro Halo selamat datang kembali di Drian's Decoy89 Sengaja gue buat konten agak malam Dan malam-malam karena gue nyari sensasi yang beda Mau buat konten siang-siang gak sempet satu gue kerja Kedua panasnya Minta ampun banar lampu Ini konten bukan clickbait Tapi kalau emang lo baca judulnya Ini penting banget karena gue punya pengalaman lucu nih Jadi ceritanya begini Kemarin anak gue dapetin ikan lele ini Nah ikan lele ini temen-temen dapetinnya dimana Kebetulan anak gue yang paling bungsu namanya Anka Kelas 1 SD itu habis jalan-jalan ke Polinela Lampung Berkunjunglah mereka ke kolam-kolam Atau tempat penambakan ikan lele Nah pulangnya Anak-anak itu dikasih Setiap anaknya satu ekor ikan lele Maupun ikan nila Kebetulan Anka dapetnya ikan lele ini Sorry ya Ini malam-malam gue rekamnya Jadi kalau kurang terang mohon maaf Singkat cerita nih temen-temen Gue lagi bingung Gara-gara konten ini loh serius Gue dapet ide Iya ya Boleh gak sih sebenarnya ikan lele Dicampur ke kolam ikan koi Yang logika gue sebagai orang gobloknya aja nih Yang gak boleh Ikan lele galak Kotor Jadi bisa bawa penyakit Bisa nyerang ikan koi Tapi itu kan asumsi gue Akhirnya gue nanya lah iseng-iseng Di grup WA atau Whatsapp Koi89 Gue nanya ke temen-temen gue dong Karena disana itu kita isinya saling belajar Gak gue yang paling pinter Jadi ternyata Pas di grup gue tanya nih Temen-temen Menurut temen-temen Gimana pendapat temen-temen Kalau gue ada ikan lele satu Gak gitu gede sih Tapi gue campur Atau gue masukkan ke dalam Kolam ikan koi gue Dan ternyata benar Sesuai dugaan gue No Big no Ya gak boleh banget Sebelum gue ceritain Kenapanya Berbagi ilmu Izinkan gue Sedikit iklan nih Temen-temen Jadi yang mau masuk grup Whatsapp Koi89 Itu isinya Sesama penghobi koi Dari seluruh Indonesia Gak gitu banyak Dan kita insya Allah Berbagi pengalaman Sharing Gak ada yang jualan Jadi lu gak pusing Dan gue gak Bisnis di dalam situ Lu boleh gabung Di koi89 Syaratnya tinggal Japri nomor gue Japrinya gimana Caranya gimana Gampang DM aja Instagram gue The Rians Atau RianMadia89 Follow dulu Lalu lu DM gue Mau gabung Grup Whatsapp Koi89 Ya Lanjut ke tadi Jadi gak boleh Ikan koi Eh ikan lele Sorry gue ralat Dicampur ke dalam Kolam ikan koi Karena Alasan pertama Kalaupun lu mau campur Nih Jadi ada kalaupunnya Lu harus karantina dulu Ikan lele tersebut Layaknya Ikan koi yang baru lu beli Atau baru lu dapet Lu mau masukin ke kolam Lu di rumah Harus di karantina dulu Karena setiap ikan Apalagi lele Pasti memiliki Atau membawa Bakteri yang berbeda Atau bakteri-bakteri jahat Yang membahayakan Kolam ikan koi Dan juga ikan koi kita di rumah Lalu Mereka juga kadang membawa penyakit Karena mereka lagi sakit Baik itu Parasit Kayak cacing Bisa jadi itu bakteri Bisa jadi itu jamur Macem-macem Jadi karantina dulu nih Kalaupun lu memaksain Walaupun gua jawab lagi No 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 Walaupun lu karantina Untuk apa Lu campur ikan koi Kesayangan lu yang indah itu Ikan hias Dengan ikan Konsumsi yang galak Seperti ikan lele Jadi walaupun Kalaupun Boleh Dan kalaupun mau Sarang gua tetap No yang nomor 1 Kembali ke nomor 2 Kenapa gak boleh ikan lele Dicampur ke dalam kolam ikan koi Yang kedua Bener Ikan lele itu Biasanya hidup Di kolam-kolam Yang kotor Berlumpur Pakannya pun campur Karena inget Lele itu apa aja dimakan Maaf ya Kotoran Binatang Dimakan Sampah lu buang Dimakan Peleb Dimakan Bangke Alias bangkai Lu punya bangkai ayam Bangkai Tikus Lu taruh kolam lele Juga habis sama lele sih Iya Lele itu ganas banget Makannya Berarti lele itu Sama kayak buaya Sama kayak Binatang-binatang lainnya ya Jorok Dan berarti Bakteri yang ada di tubuh mereka Itu bahaya banget Jadi Kulit maupun daging Atau Ika dan ikan lele Itu membawa Bakteri yang Berbahaya Membawa penyakit yang berbahaya Tidak higienis Kenapa mereka tidak mati Ikan lele Emang Dilahirkan Tuhan Emang kuat Ditaruh di darat aja Tidak ada air Bisa satu jaman lebih Bisa masih hidup Dia kuat Tapi kalau taruh di kolam ikan koi Bisa Menyebarkan Dan meneluarkan Penyakitnya Atau bakteri tersebut Kepada ikan koi kita Banyak yang pengalaman nih Ini pengalaman langsung Teman-teman Koi 89 Sudah banyak yang iseng Jadi tanpa harus coba Dan gila-gilaan Sudah banyak yang iseng ya Masukin ikan lele Kedalam kolam ikan koi mereka Dulunya Tahu hasilnya apa Bener Satu kolam mati Baik itu yang stres Diubur-uburkan lele Dipatokin atau dipatilin Baik itu kena penyakit Jamurnya Bakterinya Jadi emang Bikin Mati Satu kolam Pernah Banyak yang udah pernah begitu Ke nomor dua Selain ikan lele itu Membawa bakteri penyakit Ikan lele itu Ikan konsumsi Yang sangat galak Ya Agak teritorial Ikan koi Gak teritorial Dan ikan hias Dia ramah Lu masukin ikan lele Yang sudah lu karantina sekalipun Kedalam kolam ikan koi Mungkin kalau cuma satu ekor Dan ukuran yang lebih kecil Dari ikan koi yang lu pelihara Mungkin ikan koi lu Akan aman-aman aja Mungkin lu itu Gak ada jaminan Tapi Kalau sama besarnya Hampir dipastikan Mereka akan Nguber-nguber Ikan koi lu Kalau ada kesempatan Malah mereka akan Mati lel ikan koi lu Ikan koi Yang tadinya sehat Dan ikan lele juga sehat Dari karantina Misalnya lu nekat nih Ikan koinya Jadi stres Di uber-uber Banyak juga Cerita teman-teman Grup Koi 89 Akhirnya tuh Ikan lompat Keluar kolam Atau karena stres Sakit Mati Jadi Ikan lele itu Karena nguber-nguber Ikan koi Galaknya Ikan koi jadi stres Bisa lompat Keluar kolam Tanpa kita sadari Dan bisa juga Kelelahan Akibat di uber-uber Ikan lele Jadinya Sakit Imunnya rendah Stres Koit Alias mati Jadi Konten ini emang Sekilas kayak sampah Ya teman-teman Ya lah ya Cuma mau ngomong ikan lele Gak boleh campur dengan Kolam ikan koi Ya bener Karena jujur Tadi malam itu Gue udah tau sih Feeling gue Yang bego ini Ngerasa Gak mungkin boleh dicampur Tapi gue masih mikir Bisa kali ya Ternyata gak bisa Gak bisa Jangan pernah Lu iseng Temen anak lu Atau anak lu Dari Mana gitu Atau lu habis mancing Ah iseng kan Naruh kolam ikan koi aja Sehari dua hari Jangan deh Jangan pernah Campurin Ikan Lele Kedalam kolam Ikan koi lu Dicampur dengan Ikan koi kesayangan lu Kalau lu mau nanya Yan Jadi ikan apa dong Yang kira-kira Masih aman Relatif aman Dicampur dengan Ikan koi yang ada di kolam Udah banyak yang buat kontennya Gue juga pernah bikin Kalau gak salah ya Cari aja deh Dari Yan Oke Tapi yang pasti Kita sekarang lagi ngebahasal Ikan lele Ikan lele Jangan pernah lu campurin Dengan Kolam maupun ikan koi Kesayangan lu Di rumah Berbahaya Meneluarkan penyakit Bisa menyebabkan koi stres Lompat keluar kolam Mati Kalau mau iseng Silahkan Gitu deh teman-teman Semoga konten ini Walaupun ringan Ngebahasnya gak penting banget Tapi Bisa Mengukuhkan pengetahuan lu Bahwa Jangan pernah gue iseng Masukin ikan lele Kedalam kolam ikan koi gue Yah Ini juga soalnya ilmu baru Buat gue Yang udah bertahun-tahun Miara ikan koi Yakin gue sekarang Jangan iseng Salam satu obi Salam nisiki Gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Hai Anka Itu hasilmu ya Ber Ya Sur Sur Sampai jumpa Sampai jumpa